Biar saya hormati Program yang kita siapkan diantaranya untuk pondok pesantren Kita siapkan namanya bantuan operasional pondok pesantren Tidak berupa uang Tapi berupa program Apa nama programnya? Untuk para santri kita beri kartu santri Santri yang yatepiatu terdatang Yang yatepiatu mendapat beasiswa Para santri mendapatkan bantuan berupa sembako Tapi tidak diantar gitu sembakonya Dia terima biayanya di kartu santri Kartunya dia pegang Digeseknya dimana? Di pondok-pondok pesantren Kita buatkan namanya kios pangan santri Kios pangan santri yang mengelola yang pondok pesantren Santri menggesek kartunya disana Maka dia bisa dapat sembakonya Sembakonya tidak boleh sembarang sembako Tapi sembako hasil pertanian asli Kabupaten Jember yang dibeli oleh pemerintah Jadi kalau santri ini Kalau petani mau panen Santri ikut tunggu Soalnya berasnya juga dirasakan langsung oleh para santri Betul? Bapak ibu yang saya hormati Di pondok pesantren juga kita buatkan namanya Postkestren Pusat Kesehatan Pesantren Tapi itu tempatnya di pinggirnya pesantren Jadi kalau ke dalam Ngadep ke dalam Berguna untuk merawat para santri Keluar untuk masyarakat Dokternya, perawatnya, bidannya, peralatannya, obat-obatannya Dan perizinannya diurus oleh pemerintah Kabupaten Jember Dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember Tepuk tangan udah buat pokok pesantren Kita ada program Kita ada program untuk Renovasi kamar-kamar santri Dan ruang belajar santri Kita akan selesaikan Agar pondok-pondok kita Menjadi pondok yang sehat Menjadi pondok yang tangguh Oleh karenanya Ya silahkan ibu-ibu yang baru Boleh-boleh warga boleh Untuk para santri tadi sudah jelas ya Dengan menggunakan kartu santri Dan di pondok pesantren ada namanya Kiospangan Santri Di tiap desa dan kelurahan ada Lumbung Pangan Maka petani hasilnya masuk Di Lumbung Pangan Di masing-masing desa kelurahan Dan nanti didistribusi Di kios-kios pangan pondok pesantren Bapak ibu yang saya hormati Ada juga program Di masing-masing desa kelurahan Terima kasih Di masing-masing desa kelurahan